Subuhnya anda jamaah, jamaahnya di masjid. Begitu buhur, padahal anda bisa ke masjid. Anda memilih sholat tidak di masjid. Itu Allah sudah naikkan, anda sendiri yang turunkan. Karena itu, di awal pertemuan ini, izinkan saya memberikan nasihat untuk kita semua, termasuk saya, anda dan kita sebuahnya, agar dari subuh ini, seharusnya dari tadi malam, kita sudah punya rencana amal kebaikan apa yang akan kita kerjakan di hari ini. Sehingga amalan kita bisa tersusun dengan rapi, ditunaikan dengan baik, dan mudah untuk bievaluasi. Dari lima kali waktu sholat, yang insyaAllah ditunaikan di hari ini, Alhamdulillah, subuh kita sudah berjamaah di sini. Ni'matnya dan pahalanya insyaAllah besar dibandingkan dengan sholat sendirian, di tempat di luar masjid. Tapi adakah teman-teman punya rencana untuk buhur nanti? Anda mau sholat di mana? Mau berjamaah di masjid mana? Adakah anda punya rencana untuk asar nanti? Maghrib nanti? Isyak kemudian? Atau jangan-jangan dunia sudah anda rencanakan di hari ini, bahkan jauh-jauh sebelumnya planningnya. Ada yang ingin ke Lembang, ada yang ingin ke Trans Studio, ada yang ingin ke macam-macam dan sebagainya, MasyaAllah. Bahkan ada yang ingin ke pulau lain. Tapi untuk urusan akhirat yang lebih penting, kadang-kadang tidak punya rencana yang baik di sini. Dan saya ingin titipkan pesan, jangan sampai ketika Allah naikkan level keimanan anda, justru anda sendiri yang turunkan itu. Hari ini subuh kita sedang dinaikkan oleh Allah. Sholatnya di masjid, ditunaikan dengan berjamaah. Nah kalau Allah sedang naikkan di waktu subuh, buhur anda jangan turunkan. Subuhnya anda jamaah, jamaahnya di masjid. Begitu buhur, padahal anda bisa ke masjid. Anda memilih sholat tidak di masjid. Itu Allah sedang naikkan, anda sendiri yang turunkan. Maka tolong jaga itu, seperti Allah telah memberikan karuniaya. Hari ini mau berapa baca? Mau baca berapa ayat Al-Quran? Hari ini mau infak di mana? Mau sadakwah ke mana? Hari ini mau menghafal berapa ayat? Karena itu bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga hari ini sekali lagi, bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima sholat yang telah kita tunikan, dengan penerimaan terbaik insyaAllah. Teman-teman sekalian, kita Alhamdulillah telah berjumpa dengan saat ini di tiga sesi pertemuan. Dalam sesi ta'lim, bila ingin mengikuti contoh Rasulullah subhanahu wa ta'ala, beliau memberikan gambaran kepada kita, agar apa yang kita pelajari, tidak hanya sekedar menghadirkan, kenyamanan dalam belajar, kenikmatan, bahkan ada di antara yang hanya mengejar keramaian. Ya, sehingga apa yang kita pelajari, kadang-kadang, tidak memberikan informasi-informasi yang lengkap, apalagi kemudian tidak terpetakan dengan baik, sehingga ketika akan beramal, tidak tahu prioritas amalan mana yang mesti dikerjakan. Karena itulah penting bagi kita, mengikuti nasihat Rasulullah subhanahu wa ta'ala, bahkan nasihat ini langsung diisyaratkan oleh Allah, melalui malaikat Jibril. Saya ulang, melalui malaikat Jibril, yang turun langsung dari langit, menyamar menjadi laki-laki, untuk memberikan gambaran kepada Rasulullah, tentang pentingnya memetakkan materi pelajaran, yang dengan itu akan lebih fokus bagi kita untuk belajar. Terima kasih.